Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu kembali di channel murai indo channel yang selalu membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan murai patuh nah mungkin ada sobat sekalian yang ternyata Sarah tidak disadari telah melakukan hal-hal yang dapat menjadikan emosi murai patuh hilang yang dimaksudkan burung diberikan rawatan untuk menaikan emosi atau untuk karyat saja ternyata ada efek bagi emosi murai patuh itu sendiri sobat apa saja yang dapat menyebabkan emosi burung murai patuh hilang yang pertama ini bisa terjadi ketika burung dibawa ke kantangan dengan menempuh jarak yang jauh biasa kita mengendari motor untuk menuju ke kantangan sobat dari perjalanan inilah yang dapat mengganggu kondisi burung karena belum terbiasa burung dibawa ke kantangan ya kita gedong di belakang sambil mengendarai motor bisa dari goncangan-goncangan saat bergendara sehingga burung terganggu sobat sebelum lanjut hal yang kedua silahkan sobat dukung channel murai indo dengan klik subscribe agar channel murai indo selalu berkembang dan dapat menyukurkan info-info penting untuk sobat semua lanjut yang kedua yaitu seringnya burung dipertemukan ini terkhusus saat rawatan di rumah yang harusnya burung tidak saling melihat ini malah kita aplak dua atau tiga burung murai patuh saat di rumah ini juga dapat menjadikan emosi murai patuh bisa hilang karena merasa terbiasa dan burung tidak merasa terancam untuk mempertahankan daerah kekuasaannya sehingga emosinya tidak akan muncul sobat malah reaksinya biasa saja jadi baiknya sobat hindari memperlihatkan burung murai patuh satu dengan yang lainnya saat di rumah beda lagi jika kondisinya saat dikantangan masa iya burung dikantangkan gak ada peserta lain ya hanya sendiri saja tidak mungkin kan lanjut yang ketiga yaitu burung jinak walaupun tidak semua burung jinak itu emosinya hilang mungkin lebih tepatnya burung jinak itu susah emosinya sobat karena faktor jinak ini yang menjadikan penghambat burung susah emosinya apalagi burung sering dikoda-koda dengan tangan agar mau bunyi bahkan sampai disetelkan rutin pancingan suara murai patuh yang kacor ya ini juga akan mempengaruhi segi emosinya sobat nah itu saja sobat tiga hal yang dapat menjadikan emosi murai patuh kita itu hilang bahkan susah untuk naik emosinya jika sobat ingin menambahkan hal apa yang dapat menyebabkan emosi murai patuh hilang silahkan langsung komen di kolom komentar agar sobat yang lain juga semakin banyak tahu mengenai murai patuh kawan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah mohon maafkan air kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania